Al-Iman Keimanan yang ada dalam diri seseorang Terdiri dari keyakinan yang kokoh dalam hatinya Ya yakin bahwasannya hanya Allah yang menciptakan Allah yang mengatur alam semesta Allah lah tempat kita meminta, tempat kita beribadah Kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisannya Melalui ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Dan dibuktikan dan diaplikasikan dengan anggota badan Melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan Yazidu bit ta'ati Bertambah dengan ketaatan Bertambah dengan ibadah Bertambah dengan solat, puasa, zakat dan yang lainnya Dan berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran dan yang lainnya Pertambahan iman dan berkurangnya iman adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh siapapun Karena tidak mungkin seorang muslim imannya Grafik imannya selalu menanjak Atau grafik imannya stabil Tidak mungkin Berdasarkan definisi ini Dia bisa bertambah Dan dia juga bisa berkurang Jelaskan kenapa iman itu bertambah Dengan ketaatan Hadirnya kita di majelis Hadirnya kita solat berjamaah Otomatis iman kita bertambah Dan ketika kita malas, futur, bermaksiat Otomatis iman kita berkurang Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ketika kami berduduk bersama muwahir Rasul Iman kami bertambah Teringat kami surga Teringat kami ancaman neraka Lezat rasanya keimanan tersebut Namun ketika kami Jauh dari muwahir Rasul SAW Kami merasakan futur Merasakan malas dan yang lainnya Namun Nabi SAW memberikan Gambaran bahwasannya Memang seperti itulah kehidupan manusia Saatan-saatan Sedikit demi sedikit Kalau sekiranya Iman kita senantiasa bertambah Atau stabil Kalau memang iman kita senantiasa bertambah Pasti malaikat akan turun Nyalamin kita satu-satu Atau di rumah Ataupun di pasar-pasar kita Jadi Bertambah iman dengan ketaatan Berkurangnya iman dengan kemaksiatan Maka semoga kita tetap istiqamah Ketika kita merasakan iman kita berkurang Kita segera kembali Ketika kita merasakan malas belajar Malas beribadah Kita berusaha untuk Mengingat Allah SWT Semoga dengan itu Kita bisa mengembalikan Grafik keimanan kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Hadha wa sallallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh